Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran di badan dana alokasi transfer ke daerah dan desa TKDD 2020. Jokowi menginginkan agar pemerintah daerah segera melakukan lelang proyek sehingga awal tahun depan pengerjaan infrastruktur dapat dimulai. Penyerahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran atau GIPA dilakukan Kamis pagi di Istana Negara. Seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Lembaga Tinggi Negara dan Gubernur se-Indonesia hadir dalam acara ini. Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterima masing-masing DIPA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan total APBN tahun 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun di mana sebanyak Rp906,6 triliun dialokasikan untuk Kementerian Lembaga sementara Rp856,9 triliun lainnya digunakan untuk provinsi dan dana desa yang tahun ini anggarannya naik menjadi Rp72 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan DIPA, dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semuanya. Ada Rp909 triliun rupiah untuk Kementerian dan Lembaga dan Rp556 triliun rupiah untuk transfer keluar ke daerah. Artinya apa setelah penyerahan ini saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus kita tinggalkan. mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA-DIPA yang tadi sudah diserahkan. Tadi Bapak Presiden mengharapkan para menteri untuk benar-benar melihat dari kualitas programnya sehingga penekanannya tidak hanya menyerap anggaran, tapi betul-betul menghasilkan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi para menteri. Apalagi kalau kita lihat selama ini memang meskipun di dalam dokumen anggaranya disebutkan ada output dan outcome, namun yang sering dilihat dan mudah dilihat oleh masyarakat dan media itu hanya